Saudara, libur lebaran telah usai, macet juga kembali menyapa Jakarta. Tapi, yang gak boleh dilewatkan adalah evaluasi arus mudik dan juga arus balik. Ya, ini meski sudah menjadi program tahunan, arus mudik dan juga arus balik tahun ini. Lagi-lagi menjadi pekerjaan rumah yang butuh evaluasi dan juga tentunya solusi. 190 juta orang mudik lebaran tahun ini, sebagian besar lewat jalur darat. Emang sih, makin banyak tol memudahkan jarak dan waktu tempuh perjalanan. Tapi, ternyata masalah gak berhenti di situ karena pengaturannya belum dijalankan dengan baik. Kita diskusi. Welcome back Jakarta. Macet kembali menyapa usai pada libur lebaran. Meski sudah masuk kerja, arus balik ternyata masih menyisakan kepadatan di sejumlah titik. Di puncak arus balik pada Senin malam, nyaris membuat kendaraan pemudik tak berkutik. Terjebak macet di tol Cikampek. Berlarian, berdeserahkan. Demi mendapat tempat duduk di bus yang akan mereka tumpangi untuk arus balik. Para pemudik di Terminal Tasik Malaya ini rebutan kursi lantaran sudah menunggu lama. Angkutan lebaran mereka yang terlambat akibat terjebak macet. Sudah antre lama, tahu-tahu ada yang menyerobot. Itulah kekecewaan dari sejumlah calon penumpang di pelabuhan bakaheni Lampung. Salah seorang penumpang bahkan turun dari mobil untuk mengawal kendaraan yang masuk kapal karena menganggap petugas tidak mampu mengatur antrean pemudik. Mereka kecewa dengan petugas pelabuhan karena banyak kendaraan yang baru tiba bisa langsung menyela antrean mereka. Itu yang arus balik. Arus mudiknya juga sama. Banyak juga pemudik yang emosi karena lama mengantre. Merak menjadi sorotan saat arus mudik. Antrean hingga belasan jam harus dirasakan oleh pemudik. Kelahan dan harus antre berjam-jam akibat terjebak macetan, puluhan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera tersulut emosinya. Beberapa bahkan sampai memecahkan kaca dermaga tujuh. Bahkan sejumlah pemudik mengaku tiketnya hangus karena tertinggal kapal. Ada juga peristiwa yang jadi sorotan saat mudik, yaitu kecelakaan maut yang menimpa dua minibus dan bus di tol Cikampek. Asap hitam dan kobaran api terlihat di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Api berasal dari minibus yang terbakar setelah bertabrakan dengan bus antarkota antarprovinsi. Dalam kecelakaan, 12 orang tewas dan dua lainnya terluka. Belakangan diketahui, sopir minibus yang sedang berada di jalur kontraflow mengalami mikroslip atau tertidur sejenak hingga mobil yang dikendarai menabrak bus dari jalur kontraflow. Nah, ada juga nih cerita netizen yang mengeluarkan keluh kesahnya saat mudik dan arus balik. Banyak yang mengeluhkan sistem one way yang diterapkan petugas. Katanya, ini justru membuat mereka terjebak. Ada juga yang mengalami perjalanan 20 kilometer ditempuh selama 2 jam setengah. Sampai, ada yang tidak bisa keluar tol gara-gara terjebak di lajur kontraflow. Kemacetan di mana-mana, meskipun sudah menjadi agenda tahunan, sepertinya pemerintah masih belum menemukan solusinya. Ini kata Menteri Perhubungan menyoroti antrean panjang di Tol Cikampek. Jadi kalau sampai Semarang, ya keluar Semarang dulu. Isi bensin, ya. Atau keluar Cerebon, isi jantin. Karena kalau mereka itu terus jalan, mereka nggak dikenakan charging tambahan, ya. Keluarlah dulu sana sambil istirahat, sambil makan. Dan dengan itu dilakukan, maka rest area dan juga katakan yang menghalangi di bawah jalan itu tidak terjadi. Memang kita tidak bisa kungkiri bahwa istirahat penting untuk tidak letih, ya. Tapi kalau kita memanfaatkan mampir di kota-kota itu, kita restnya lebih panjang, bisa mungkin ngopi dan sebagainya, tentu ini membantu apa yang dilakukan malam ini. Upaya kontraflow, one way, hingga memberikan keringanan bagi ASN untuk WFH, sepertinya belum bisa menjadi solusi kemacetan setiap libur leparan. Dan ini pun diakui oleh pihak kepolisian. Ya, saya tahu banyak kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir. Itu semua semata-mata karena kita melihat asas prioritas. Ya, pada pelaksanaan RKRV Lintas juga ada beberapa antrian, ada beberapa keterlabatan. Ini juga kami mohon maaf, ya, atas semua itu. Kami memang belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terus, apakah masyarakat harus bermacet-macet ria, mengantre berjam-jam, meskipun peristiwa mudik ini bisa terprediksi dan pasti terjadi setiap tahunnya? Saksinya kita perbaiki public transportnya, ditambah kapasitas kereta, ditambah kapasitas bus, itu yang nggak dilakukan tahun ini. Jadi wajar lah kalau masyarakat seperti itu. Tapi setiap ini sudah ditambah pun, kalau di daerah tidak ditransjakartakan, ya nggak mau beralih. Bagaimana sekarang lima tahun ke depan membuat transjakarta di daerah? Kata kuncinya itu. Di CINIA itu setiap kota sudah bagus, itu pun di jalan-jalan masih masyarakat. Apalagi Indonesia seperti ini. Jadi jangan harap kalau tahun depan tidak masyarakat lebih panjang lagi. selama public transport di daerah tidak diperbaiki. Karena jadi rutinitas tahunan, seharusnya yang namanya mudik lebaran bisa diantisipasi masalah dan penanganannya. Mudikan artinya pulang ke kampung halaman, bukan terjebak kemacetan tahunan. Saya Nabila Biasa, terima kasih. Dipersembahkan oleh